Pak, jreng! Guys, hari ini aku lagi ada di tempat yang kalau kita ngomongin tradisinya itu gak abis-abis alias unlimited dimanakah itu? Hmm, yaps! Di Karangasembali! Nah, hari ini bertempatan di Hari Raya Manis Kuningan Aku sengaja kesini hanya untuk menyaksikan secara langsung tradisi yang ada di Hari Manis Kuningan Tapi, aku kurang tau juga nama tradisinya apa ya dan prosesinya seperti apa Daripada penasaran, gimana kalau kalian ikuti aku, nanya-nanya warga disini langsung aja Pas banget ini kita ketemu salah satu penarinya guys, yang lagi proses mau payas, yuk kita lihat yuk Oke guys, ini aku udah bersama salah satu penari yang mau ikut tradisinya nanti Halo Kak! Hai! Boleh tau gak namanya siapa? Boleh, nama aku cintia Mary Panggilannya? Panggilannya? Namanya Kak Mary Lihat looknya udah satuk banget guys So beautiful! Boleh gak aku tanya-tanya sedikit tentang tradisi yang mau diadain nanti? Boleh Boleh Nama tradisinya apa sih Kak? Nama tradisinya sebenarnya Aci Kuningan Tapi kalau sekarang ini prosesinya pelawangan dehe Pelawangan dehe Dehe itu apa ya? Dehe itu sebutannya sama seperti truni Kalau misalkan di kota-kota Di kota-kota itu bahasanya kan truna truni Kalau di Karangasem itu lebih dikenal dengan truna dehe Truna dehe Kalau kakak ini disebutnya penari atau dehe? Dehe 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 dan penari? Dehe Dehe aja? Oh berarti bukan penari ya? Bukan penari Oh berarti tadi aku salah guys Nggak apa-apa ya Jadi kakaknya ini disebut dengan dehe Kalau pelawangan dehe itu jatuhnya pas di Manis Kuningan Hari Minggu sore Mulainya mungkin sekitar jam 5 sampai jam 6 sore Di Pura Bali Oh ini tuh ada rentetan kayak padalan gitu gak sih Kak? Ada rentetannya panjang lumayan panjang Tapi ini lebih kayak kayak di rumah Di rumah Suba dehe nya gitu Wow Oke Wow Ini sangat cantik sekali ya Hairpiece nya guys Ini pakai bunga jepun asli atau palsu ya? Iya Ini semua pakai bunga jepun asli Bukan palsu Dan kebetulan juga Sekarang ini bunga jepunnya kan lagi berbunga Banyak lagi musimnya Jadi gampang banget nyarinya Kadang kalau nggak musim itu susah banget nyarinya Kira-kira ini Makae berapa bunga jepun gak? Jumlahnya Makae nggak tau berapa jumlahnya Tapi ribuan ya Ya udah pasti Karena Makae itu udah harus banyak banget Karena depan belakang yang belakangnya paling banyak Oke Ini guys bisa di zoom nanti ya guys Ini ada banyak banget bunga jepun Ini kalau nggak salah ada 10 ribu ya Ini untuk nyari bunga jepunnya itu ada aturan-aturannya gitu gak sih Kak? Kalau nyari bunga jepun itu sebenernya bukan aturan ya tapi kepercayaan Jadi harus dipetik langsung dari batangnya Biar dia nggak layu Terus karena kan untuk ngayah juga biar nggak kotor kayak gitu Berarti nggak boleh di kote gitu ya? Kote itu gimana? Di kote-kote terus jatuh gitu nggak boleh diambil? Boleh gitu Yang penting dia langsung dari pohon Yang penting press Bukan dari kemarin kemarin Ya kan ada yang udah jatuh-jatuh itu kita ambil-ambil itu jangan Itu sebenernya kepercayaan aja sih Oke Kalau untuk bunga emasnya ini ada jumlah tertentu yang harus dipakai gitu? Kalau jumlah bunga emas nggak sih Cuma memang sudah pakem ya seperti ini Oke Boleh tahu nggak dari umur berapa boleh ikut tradisi ini? Kalau dari umur sih sebenernya itu beda ya setiap orang Karena kalau di desa ini wajib setiap keluarga yang memiliki anak perempuan wajib untuk diturunkan sebagai DH Cuma dia melalui prosesi yang tidak setiap tahun dilaksanakan gitu Kalau aku sendiri sih dulu di umur 18-19 tahun gitu baru turun Ada kakak yang lebih duluan dia pas SMP udah ngedehe Jadi nggak ada patokan umur Dia patokan kapan pada saat ada prosesi dibukaan ngedehe Kayak mau winten gitu Oh oke Kapan ada prosesi itu dibuka Seluruh warga ASA ini akan membono-bono mendaftarkan putrinya untuk menjadi DH Wow Seperti aku tertarik ya ikut jadi DH Untuk rundownya nanti itu atau prosesinya itu ada apa aja sih kak? Kalau prosesi pelawangan DH itu yang pertama kita DH-nya kumpul dulu di Pura Bali Agung Setelah itu nanti kita berbaris sesuai nomor urut Dan mulai startnya itu pelawangan DH itu ada di Pura Pusat mulanya Nanti kita kayak istilahnya milehan keliling gitu Milehan sambil mekidong Tapi kidongnya itu kidong khusus DH gitu Oh Milehan Kalau di sini istilahnya milehan gitu ya? Iya milehan sambil mekidong Kalau di kota-kota mungkin dikenal dengan Kalau kita keliling itu kayak Ngederbuane gitu-gitu Kalau di sini milehan Itu sambil jalan? Sambil mekidong? Iya sambil mekidong Ini lirik kidungnya ya kak? Iya Dari tadi aku lihat pokoknya bawa nyepel apa itu ya? Harus soalnya banyak Karena di setiap misalkan kayak di Pura Pusat kidungnya khusus Di jalan khusus juga kidungnya Nanti di Pura Bali Agung lagi khusus Keluar dari Bali Agung juga khusus Kidungnya jadi gak bisa ngafalin Gak bisa ngafal dan Meminimalisir kesalahan liriknya Jadi ya lebih baik bawa terplekan ya guys ya Setelah itu juga Pokoknya kita keliling dari Pura Pusat Balai Agung sampai Pura Pusat ke Ghe Balik lagi ke Pura Bali Agung Setelah itu selesai nanti kita ada istilahnya Berwarga itu kan membanten cacar Mencacar gitu Dia membantenin permen Jajan-jajan gitu Setelah mereka bantenin itu di Pura Bali Agung Jajan itu dibagikan ke para degung Jadi setiap degung itu nanti bawa klesek Bawa upah Jadi kayak dibagi-bagiin gitu Oh iya Abis keliling-keliling capek Dapet jajan, dapet upah dibawa pulang Oh kayak gitu Terus nanti itu ada jalan, makhidung Terus ada narinya gak? Kalo nari Enggak Ada kayaknya di posisi paling terakhir Hmm Boleh spill gak gimana koreonya? Waduh Itu biasa Rahasia ya nanti aja Ditampilin boleh gak? Bisa kalo narinya itu Nari sesuai kata hati Atau memang ada koreo yang kayak pakem gitu? Ada pakemnya tapi gak kayak tarian yang panjang Cuman sebentar aja gilir tangan Wah kakaknya gak mau spill guys ya Daripada kita penasaran Gimana kalo kita langsung aja ikutin kakaknya Kumpul dulu ke Kura Bali Agung Come on Guys ini aku lagi beli jajan Yang nanti mau aku kasih para degungnya Dan Kita belinya Banyak ya guys Karena kata ibunya nanti ada banyak banget Yang ikut ke ayah gitu ya Masih kita kasih bagi ini Gila Buka tempat satu Oh iya banget ibunya Oh iya banget ibunya Tadi gak kurang waduh uang Saya cuma bawa uang seratus ribu So-so-an Hei Ya guys Ini aku baru habis borong jajan Dan ibu eh juga baik banget guys Kasih aku canang nih Dan tadi juga ibunya udah ngasih tau aku ya Cara-cara sebelum mau Aturin jajannya ke para degung Ini kita aturin dulu bantennya di Kura Oke ikutin aku terus Seru banget guys Ayo sini guys So guys Banten aku udah diaturin Kita tunggu di ayah bin Atau diaturin sama mangkunya Setelah itu kita ambil lagi Kita tunggu guys Wow udah banyak ya yang kumpul dahunya disini Yuk Halo guys Halo guys Ini aku sudah bersama para degung Udah banyak banget ya Yang kumpul Aku mau tanyain kakak enak cantik Ini namanya siapa mbak? Melani Kakak Melani Kakak asli ini ya? Asli Asli sih Udah berapa lama jadi degung? Baru sekali Baru ini aja Oh baru ini Baru debut ya Oh baru debut ya Bahasanya debut guys Oke Terus Ini udah dari jam berapa? Dari Pake makeup Hari ini Headpiece Costume dan sebagainya Dari jam setengah tiga Oh setengah tiga Iya Tapi rakit gelungannya dari kapan? Kemarin pagi gitu Udah mulai dibuat Kemarin pagi udah dibuat gelungan jepunnya ya Ayo kakak sini dulu Deketin Deketin Kakak semua tinggal di sini atau di lupi? Di lantai dan sesat Di lantai dan sesat Tapi kalo ada pepacara Kayak ternah di sini pulang Kakak siapa namanya? Mani Kakak Mani Kalau kakaknya? Tania Kak Tania, Mani, Melani Iya Ini udah bawa trepekan ini? Tadi Berarti aku udah wawancara sama Bawa trepekan tadi Semua bawa Berarti hadiah kapal ya? Kebanyakan Nah ini untuk kainnya Ini kan hasil sama Cuma beda warna Ini kain asli ini kan? Asli Iya asli Kalo teman-teman kan Kalo ini dijual apa di sini? Di perjual belikan di daerah sini aja sih Oh Kak boleh keluar? Boleh aja sih Kalo keluar kan Di sini aja perlunya kayak gitu Soalnya aku mau daftar jadi Dhe Boleh Boleh guys Berarti 6 bulan lagi Aku langsung pake baju gini ya guys Aku langsung debut Ya ikut jadi Dhe Oke Berat gak? Lumayan Oh ya Kalo pak kesan gini ya Ya guys tadi Belum dijelasin ya Jadi mereka itu dapet Nomor urut Dan nomor urutnya itu berdasarkan Orang tua nikah terlambang Paling atas Umur Umur pernikahan orang tuanya Ya Jadi bener kan Umur pernikahan orang tua Jadi itu Nanti di kasih nomor urut Iya Mereka itu baris Bukan sembarangan baris Tapi menggunakan nomor urut Sesuai dengan Umur pernikahan orang tua mereka masing-masing Seperti itu guys Wow Keren banget ya Aduh Makin penasaran dia Ini masih lama gak? Paling jam Jam 6 Biasanya Hmm Itu nanti kodenya apa? Pas udah mulai? Subahnya Ada kukul atau apa-apa gitu? Enggak Subahnya kayak yang mangin-manggin gitu Ayo sini Subahnya apa? Subah itu kelihan Yang nomor 1 gitu loh Kan ini kita ada barisannya Paling kelihan ya Yang nomor 1 Oh gitu guys Oke Yuk Kita langsung aja nonton tradisi Pelawangan The Let's go Nah guys sebelum kalian nonton Pelawangan Jangan lupa like, comment, and subscribe Klik lonceng Ya Ya Bapak, bapak, bapak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!